Shalom saudara-saudara, kali ini Jum'ah benar-benar heran dengan lawan debatnya Saudara Jum'ah mengutip beberapa ayat Alkitab Tapi semua klaimnya dijawab tuntas oleh seorang debaters yang sangat cerdas ini Dan bagi saya ini bukan hanya sembarang jawaban saudara-saudara, tapi bagi saya ini merupakan penginjilan buat Jum'ah dan juga buat pendengar beliau Nah saudara-saudara, ke dalam Tuhan mari kita melihat perdebatan yang seru ini Dan pastikan tekan tombol like dan subscribe video ini Supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan setelahnya nanti kita memberikan tanggapan kita terhadapnya Berikut video Oke, saya tidak tahu bagaimana Bang Jum'ah membacakan ayat-ayat Kitab Suci Orang Kristen Tetapi saya hanya memperifikasi atau memberikan pertanggung jawaban terhadap apa yang dituduhkan itu kepada umat Kristen Karena bagi saya Al-Quran dengan Kitab Umat Kristen itu berbeda dalam hal menarasikan sebuah peristiwa di dalamnya Tetapi saya mulai daripada pernyataan-pernyataan Bang Jum'ah Karena selalu dia mengukurkan Al-Quran itu sebagai yang sempurna Menjelaskan Kamu membuat sesuatu manuver untuk bisa diterima pernyataanmu itu Itu sebuah pemaksaan dalam dunia akademi Yang mengatakan bahwa Torah dan Injil itu adalah sesuatu hal yang tidak benar menurut Al-Quran Itu wajar-wajar saja Seharusnya kamu akan bertanya Adakah Allah yang mengatakan hal itu kepada Kitab Suci Orang Lain Dengan mengatakan hal-hal yang semacam itu Kalau itu yang kamu ukurkan Bagi kami itu sesuatu hal yang mustahil Karena Allah itu bukan menyumbar Mengumbar, mengumbar maksud saya Hal-hal yang salah Dari orang lain Itu saja menurut saya Yang kedua Selalu dia mengutip tadi di dalam satu perintus Pasal yang ke-11 itu Terkait dengan bahwa disitu dikatakan Paulus adalah Kristus itu sendiri Tetapi saya akan membacakan teks aslinya Seperti mana yang diminta oleh Bang Jum'ah Dikatakan disana Mimetai, Mou, Gineste, Kaktos, Kagol, Kristol Bang Jum'ah Terjemahan yang saya bawa ini adalah terjemahan dari LAI Dan itu kalau dilihat dari Kredibangnya Atau dilihat dari kualifikasi para penerjemah dengan Bang Jum'ah Saya lebih percaya kepada LAI Karena mereka adalah ambibahasa Dimana mereka lebih paham Untuk menerjemahkan kata itu Dan dikatakan disana Tidak seperti yang Bang Jum'ah katakan Saya katakan Apa yang seperti saya katakan tadi Bahwa Paulus juga sebenarnya adalah pengikut Kristus Itulah sebabnya dibaca teks terjemahannya Di dalam terjemahan baru Jadi jangan dipaksakan Pemikiran kamu untuk Menganggap bahwa kamu lebih baik daripada itu Sehingga kamu dua kali membawa Dasar itu untuk Membuktikan Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu Seharusnya Bang Jum'ah Ambil literatur Kristen Yang mengatakan Bahwa Yesus Kristus itu Ya itu adalah pribadi daripada Paulus itu Dan berdasarkan ayat itu Ada orang-orang Kristus Yang mengatakan bahwa Paulus adalah Kristus Kalau tidak ada Semua Tidak Ada Faidahnya Itu sama saja Karena Dapat juga itu dikatakan Adalah hanya untuk membenahkan Dalam Pendapat dalam sebuah dialog Dan bagi saya itu adalah pendapat Yang tidak berbobot Kalau tidak ada dasar-dasar Ilmiahnya Kemudian Bang Jum'ah juga Membawa tadi 2 Korintus 13 Saya tidak tahu ayatnya Itulah sebabnya saya tidak menjawabkan itu Yang ketiga Bang Jum'ah membawa yang namanya Ibrani Satu Tetapi Bang Jum'ah Kali-kali lagi Bang Jum'ah akan memotong ayat itu Demi kepentingan Bang Jum'ah Cobalah Baca ayat itu Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Nanti Bang Jum'ah tahu Nanti Bang Jum'ah tahu apa yang dimaksudkan oleh Paulus disitu Artinya Saya memberikan inti dari yang dimaksudkan oleh Paulus disitu Yang dimaksudkan adalah Supaya kamu bertubuh di dalam iman Bukan hanya sama seperti yang kamu dengar Ketika Yesus mengatakan kamu harus dimatis Kamu harus bertobat Kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya Tetapi kamu harus dewasa di dalam iman Itulah sebabnya nanti dia berbicara disitu Bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya Dikatakan Yaitu ajaran tentang pelgabat kebaptisan Penuh tangan-tangan Kemangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal Bagi Paulus Itu sesuatu yang sudah dikerjakan Sudah dilakukan oleh Yesus Bukan meninggalkan Berarti tidak lagi diikuti Bukan seperti itu Tetapi mengalami perkembangan Dan itulah yang akan kita perbuat Jika Allah mengizinkannya Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya Yang pernah mengecap karunia syurgawi Dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah Dan karunia-karunia dari Allah yang akan datang Namun yang murtad lagi Tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian Hingga mereka bertobat Sebab mereka menyalitkan lagi anak Allah Dan bagi diri mereka Dan menghinanya di muka Allah Sebab tanah yang menghisap air huja Yang sering turun dari atasnya Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan Yang berguna bagi mereka Yang mengerjakannya menerima Berkat dari Allah Tetapi jikalau Tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri Tidaklah ia berguna Dan sudah dekat pada kutub Ia merakhir dengan Pembakaran Jadi itu tidak memberikan sekali lagi Pembuktian bahwa Yesus adalah polis itu sendiri Jadi bagi kami Orang Kristen Inilah tanggung jawab kami Untuk meluruskan Pemikiran-pemikiran yang bengkok ini Terhadap iman kekristenan Kami hadir untuk itu Nah Berbicara mereka tidak percaya Atau percaya Itulah urusan mereka Tetapi kami juga punya hati Untuk mengedukasi Bagaimana kami bisa Mengekspresikan iman kami ini Tanpa Disalahpahami Jadi itu hal-hal yang saya bisa Sampaikan untuk Bang Suma Silahkan Tuhan Yesus memberkati Dan satu lagi Yang Bang Suma tadi Memberikan kesan kepada saya Bahwa ketika saya mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu Saya dianggap adalah Anti-Kristus Jadi Itulah yang saya katakan tadi Come on Jangan Melakukan sesuatu Atau menyatakan sesuatu Yang dimana itu dari Sisi Pengetahuan kita terbatas Karena itu akan mempermalukan Diri sendiri ketika Apa yang Didengar oleh orang lain Terkait dengan Pernyataan itu Sebenarnya Karena gak ada dalimnya Sama sekali Untuk mengatakan saya Anti-Kristus Dengan saya mengatakan Sebagaimana itu adalah Ciri khas kali orang Kristen Untuk mengatakan kepada orang Tuhan Yesus memberkatimu Tetapi hanya satu kali Saya dengar Kepada Bang Suma hari ini Dikatakan saya Anti-Kristus Ketika saya Menyampaikan Santuna saya Menyampaikan Hormat saya Menyampaikan salam saya Kepada seseiman saya Dan dikatakan saya Anti-Kristus Dan disitulah saya Mengatakan Mata-mata Bang Suma Lebih banyak Harus belajar lagi Tentang iman kekristenan Tuhan Yesus memberkatimu Izin Om Handi sebentar Terima kasih Untuk Pak Kristian Terlebih sudah Menyanggah Bang Suma Kembali Dan sekarang Kita lebih masuk Kepada poin pertanyaan Atau sanggahan Tepat dari Kita masuk kepada Pak Handi Selawis dulu ya Om Handi silahkan Om Bukan ini Tanya-jawab Atau dikasih kesempatan Satu season lagi Munti penekanan ini Satu season lagi Habis ini Tanya-jawab Kedua narasumber Bang Juma bertanya ke Pak Kristian Baru sanggah-menyanggah Pak Kristian bertanya ke Bang Juma Kita berikan satu season lagi Soalnya Bang Juma belum Masih penasaran nih Pak Kristian juga masih penasaran Satu season lagi untuk topik ini Silahkan Baik Terima kasih Om Handi Mohonlah teman-teman Karena ini pertama kali Sekali saya menjadi bandera Terdi Silahkan Bang Suma Ditanggapi lagi Jadi dari tadi Saudara kita ini Selalu mengatakan Al-Quran sempurna Tapi kenapa Masih mengutip-ngutip Kita terdahulu Saya juga ingin mengatakan Bahwa sebenarnya Yang mengutip itu saya Kenapa saya mengutip Ya karena saya berdiskusi Dengan pemegang kitab tersebut Kalau saya hanya Membacakan Al-Quran Itu namanya saya ceramah disini Nah sekarang Ketika Orde Baru Bercerita tentang Orde Lama itu wajar Tapi kalau Orde Lama Bercerita Orde Baru Itu tidak rasional Begitu juga Al-Quran Bercerita tentang kitab terdahulu Itu wajar Yang tidak wajar Ketika kitab saudara Bercerita tentang Al-Quran Karena kitab saudara Lebih dulu Nah sekarang Pemasalahannya adalah Justru kitab saudara Yang menggunakan istilah-istilah Dari kitab kami Contoh Sampul kitab anda Mengatasamakan Alkitab Tuhan anda sebut dengan Sebutan Allah Allah Banyak hal pokoknya Anda harus pahami itu Itu yang pertama Kemudian berbicara mengenai Antikristus Dalinya sangat jelas Dua yang mana Satu nomor tujuh Banyak penyesat Yang datang ke bumi Yang pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia Bukan diakui sebagai Tuhan Makanya dikatakan di dalam Satu Yohannes 2 nomor 6 tadi Apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus Maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus Yesus praktisi taurat Dia adalah orang Yahudi taat Maka tidak bisa menjadi Kristen Kalau percaya kepada Yesus itu tidak bisa Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya Sebagai orang yang taat terhadap aturan Tuhan Di mana dalilnya Yohannes 14 Nomor 31 Kan gitu Nah kalau anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan Berdasarkan dari kitab saudara Maka Saya kembali kepada Al-Quran Al-Quran Tadi saya mengatakan Apakah anda percaya? Kan tidak Anda tidak percaya kan Al-Quran itu? Anda sudah mengatakan dari awal Jadi buat apa saya sajikan kepada saudara? Wahai Nabi Isa Wahai Nabi Yang lahir tanpa ayam Yang kuciptakan di tengah-tengah Bani Israel Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka Orang-orang yang memperduhankan kamu ini? Kami yang mengajarkan? Tidak Kata Nabi Isa AS Beliau mengatakan Kamulah yang mengetahui Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriku Itu kata Nabi Isa Dan saya Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu Artinya Nabi Isa mengatakan Aku tidak dapat membuat apa-apa dari diriku sendiri Sama yang ada dalam kitab saudara Jadi buat apa saya menyajikan Al-Quran Kalau anda tidak percaya kepada Al-Quran Yang berbahaya ketika saya menyajikan Bible Anda tidak percaya Bible Satu Yohanes 2 nomor 22 Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah dajjal itu? Bukankah dia Yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu Kristus? Iya, Kristen Kalau anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus Mustahil anda menuhankannya Mustahil Karena yang disebut Kristus adalah Mesias Yang disebut Mesias adalah Nabi Yang disebut Nabi adalah manusia Yang disebut manusia bukan Tuhan Kalau anda mengatakan Yesus Tuhan Bagi anda adalah Antikristus Karena Yesus mengajarkan diri adalah Mesias Siapakah kamu menurut? Siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias Nah Bukan aku yang mengatakan Bukan dunia yang mengatakanmu Wahai Simon Tapi Bapak yang mengutus aku yang mengatakan kamu Kepadamu Bahwa aku adalah Mesias Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias Mustahil Dia akan menuhankan Yesus Karena Yesus hanya Mesias Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias Tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu Maka dia adalah planos Penipu, pembohong, pendusta, penyesat, dajjal Nah itu yang perlu saudara pahami Jadi saya bukan Tidak ingin membahas Quran Tidak Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran Saya beriman kepada kitab saudara Iman saya mengatakan kitab saudara adalah Itu iman saya Kitab saudara saya imani Sebagai catatan buatan tangan manusia biasa Bukan Nabi, bukan Rasul Dan orang itu mengatakan Ini dari Allah Padahal bukan Itu saya imani Wajar kalau saya ambil Karena saya beriman kepada kitab saudara Yang hanyalah buku biasa Yang dituliskan oleh orang biasa Yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan Seberiman kepada kitab saudara Sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 Sya Allah Sya Allah Bahwa kitab saudara adalah buku Yang bukan firman Tuhan Dan juga bukan sabda Yesus Tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan Itu Poin terakhir Ibrani on-on nomor 1 Itu jelas sekali Sebab itu Marilah kita tinggalkan hukum-hukum Kata siapa? Paulus Jadi kalau saudara memerintahkan Bang Suman Jangan hanya mengambil satu ayat Baca nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Baca Apa tujuannya dibaca? Sementara Paulus sudah mendokturin dan mendokma Ephesus 2 Nomor 15 Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib Anak Maria telah membatalkan hukum Torah Beserta semua perintah yang ada di dalamnya Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Biberani 6 Untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan Sementara Yesus mengatakan Dunia harus tahu Aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapak Diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapak Yang datang kepadaku Di mana tertulis? Yohannes 14 Nomor 31 Yesus taat kepada perintah Tuhan Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan Anda Ikut mana? Ikut Paulus Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus Inilah yang dikatakan Bahwasanya Orang yang menyangkal Nabi Isa alaihissalam Allah katakan Wa makaru Mereka membuat tipu daya Wa makar Allah Allah membalas tipu daya mereka Inilah yang terjadi kepada saudara Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu Sudah nyata di atas muka bumi ini Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Ali Imran Bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa alaihissalam Itu diberikan oleh Allah Siksaan di atas muka bumi Karena mereka telah mengangkari Apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam Apa kata Allah? Wa ammal ladila kaparu Wa azibuhum azaban Shadidhan fit dunia Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia Inilah siksaan yang keras Yang diterima oleh orang-orang Kristen di dunia Apa itu? Diberi akal Tapi tidak berfungsi Tidak bisa membedakan mana manusia Mana Tuhan Demikian Oke terima kasih Bang Zuma Banyak yang saya catat Terkait dengan Keberatan-keberatan Bang Zuma Tapi tidak apa-apa Bang Zuma Itu hal-hal yang wajar saja Dalam hal berdiskusi Tetapi tetap kepada Koridor diskusi kita Isa dan Yesus Sebenarnya Bang Zuma Saya ingin mencoba menjawab beberapa yang kamu katakan tadi Orang Kristen itu Mengambil istilah-istilah Al-Quran Nah itu nanti kita coba Bicarakan ke depan Kalau Bang Zuma berkenan untuk Baik Jadi Istilah-istilah itu saya tidak jawab ya Soalnya Alkitab, Allah Dan Injil Nanti kita bisa bicarakan Bahkan Kalau tentang Allah Nanti Al-Quran sendiri pun Yang akan mengakui nanti itu Saya akan memberikan buktinya kepada kamu Dan saya melihat Bahwa Bang Zuma memahami Kata Allah itu pun Bang Zuma ternyata Melewati Ayat-ayat Kitab Suci Dan juga sejarah-sejarah Oke Saya beralih kepada bagian yang lain Tadi Bang Zuma mengatakan Yesus Itu seharusnya Kalian mengaku Yesus itu adalah manusia Dan Yesus itu adalah Juga Mesias Bang Zuma Dari mulai Paranasul sampai hari ini 2000 tahun yang lalu Kami percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias Kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa Kami percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sepenuhnya Nah hanya Bang Zuma yang ketinggalan Informasi terkait itu Atau pura-pura tidak tahu tentang hal itu Jadi jangan dibuat sesuatu hal Yang menurut saya Itu tidak ada di dalam iman kekristenan Apa yang dituliskan oleh Alkitab Semua kami percaya akan hal itu Mungkin saja Apa yang dipikirkan oleh Bang Zuma Dengan apa yang kami pikirkan Disitulah perbedaannya Tetapi itu tidak membuktikan Bahwa Bang Zuma lebih baik Daripada pemahaman kami Dengan Kitab Suci Gami Itu yang pertama Yang kedua Bang Zuma mengatakan Kami bukan penyembah Kepada penyembah kepada siapa Seharusnya itu dijelaskan lebih detail Tapi saya tidak Meneruskannya Tetapi kami menyembah kepada Yesus Karena dalam diri Yesus itu adalah Sepenuhnya manusia Dan di dalam diri Yesus itu juga adalah manusia Dimana itu harus Karena kenapa Tanpa darah Itu tidak ada Pengampunan dosa Itu menurut Daripada Kitab Ibrani Jadi dengan Yesus Menambahkan kemanusiaan Di dalam dirinya Maka adalah Penumpahan darah Untuk menghapus dosa manusia Yang kemudian Kami tidak tersinggung Bang Zuma Apa yang sedang Bang Zuma narasikan Tentang iman kekristenan kami Ketika Bang Zuma Melakukan sesuatu Pernyataan-pernyataan Yang diluar Daripada iman kristen Itu kami tidak tersinggung Saya sendiri tidak tersinggung Karena kenapa Kami tahu Bahwa Bang Zuma Tidak mengimani hal itu Tetapi kami berusaha Di dalam dunia apologi Sebagaimana kami mempelajarinya Sebagaimana Alkitab Memberikan kami petunjuk tentang itu Tetapi kami berhak Kami adalah Punya tanggung jawab Untuk membuka Yang namanya Kebohongan Dan juga untuk membuka Yang namanya kebohongan Dari orang-orang yang Menyelapahami iman kristen Itu yang namanya Aspek Untuk memberikan penyerangan Terhadap Hal-hal yang semacam itu Saya mau katakan Kenapa kami tidak percaya Kepada Al-Quran Bang Zuma mengatakan Bahwa Kami ini tidak percaya Kepada Al-Quran Itulah sebabnya Oh sorry Bang Zuma mengatakan Kamu Karena kami tidak percaya Kepada Al-Quran Makanya Bang Zuma Kutip Yang namanya Kitab-kitab kami Sebenarnya Bang Zuma Harus Bang Zuma pikirkan kembali Tema kita ini adalah Pertanggung jawaban Bang Zuma Seperti mana Pemahamanmu tentang Isamu di dalam Al-Quran Dan juga Yesus Kristus yang kami pahami Di dalam Al-Kitar Karena saya sudah menyatakan Dalam hal awal tadi Bahwa Isa dan Yesus Itu adalah Merupakan pribadi yang kedua Jadi Bang Zuma Belum memelihat Esensi daripada diskusi ini Sehingga Bang Zuma Kemana-mana menceritakan Tentang Keimanan kekristenan Tetapi belum satupun Bang Zuma Mempresentasikan Isa yang kamu pahami Yang kamu imani Di dalam imanmu Yang dimana Isa itu Adalah sesuatu Sosok yang kalian anggap Sesuatu Yang Juga bisa dimuliakan Tetapi saya hanya Mempertanyakan Satu hal Kalau dibandingkan Dengan Nabi Muhammad Nabi Isa itu Justru Lebih berkuasa Daripada apa yang Nabimu Lakukan Tetapi kenapa Yang paling dimuliakan Adalah Nabi Daripada Muhammad itu sendiri Itu pertanyaan kami Nah seharusnya Bang Zuma juga harus Mempresentasikan Isa yang kamu pahami Di dalam Al-Quran Saya sama sekali Tidak tersinggung Dengan pernyataan-pernyataan Bang Zuma Tetapi saya hanya Mempertanjakan Apakah Bang Zuma Mengerti tentang Isa itu atau tidak Dan saya melihat Dari diskusi Bang Zuma Tidak ada isi Terkait dengan Isa Al-Masih Yang kamu yakini Di dalam Al-Quran Saudara Bang Zuma tadi juga Menyinggung tentang Yang namanya Polus Membatalkan Hukum Taurat Di dalam Efesus Pasal 2 Ayat 15 Bang Zuma Itulah selagi Saya katakan Kepada Bang Zuma Harus belajar Bang Zuma Untuk hal itu Di situ Kamu harus memahami Hukum Taurat itu Apa sih Di dalam Bicara bisa dibacain Hukum Taurat Tolong Ya dia tadi Yang memberikan Yang menghadirkan data Jadi saya Jangan disuruh Untuk membacakan itu Saya yakin Karena dia Nanti rendah Kualifikasinya Kalau dia Kalau saya Membacakan ayatnya Jadi jangan Jangan Ini saya Penjelasan saya Karena bukan saya Yang menghadirkan data itu Tapi beliau Dan saya yakin Beliau lebih paham Daripada Bapak Jadi makanya Saya harus Teruskan diskusi saya Gitu ya Lanjut Sorry Lanjut Oke Nah jadi Bang Zuma Kalau nanti Bang Zuma Memahami apa yang namanya Hukum Taurat itu Ada yang namanya Hukum Sermonial Ada hukum Spil Itu juga nanti Ada hukum Moral Nah itu yang harus Bang Zuma Yang Zuma Bang Zuma harus pahami dulu Kalau nanti Bang Zuma Baca Mulai dari ayat Yang kesebelasinya itu Disana yang dibatalkan Bukan hukum Taurat secara umum Yang sebagaimana Yang diterima Yang dipercayai oleh Yesus Yang diajarkan oleh Yesus Tetapi disitu Di konteksnya Itu sudah jelas Kali Bang Zuma Yang dibatalkan itu adalah Sunat Sunat Hukum Taurat Sunat Itu adalah Sermonial Kenapa itu dibatalkan lagi Karena Hukum Sunat itu Itu hanya untuk orang Israel Dimana orang Israel Harus disunat Supaya mereka Dinyatakan sebagai Umat pilihan Allah Tetapi bagi orang Kristen Yang sudah dimana Yesus Kristus itu Telah meneguh Sosa manusia Maka bukan lagi Sunat Bang Zuma Itu yang dikatakan Di dalam Di dalam kisah Baru Rasul Tidak ada lagi Yang namanya Orang Yahudi Tidak ada yang namanya Orang Yunani Tetapi kita di dalam Kristus itu satu Itu Bang Zuma Itu Bang Zuma intinya Kemudian Bang Zuma Di ayat itu jelas sekali Dikatakan Karena Orang-orang Kristen Dipanggil sebagai Umat pilihan Bukan lagi mereka harus disunat Tetapi mereka harus dibaptis Untuk memproklamasikan diri Sebagai milik Daripada Yesus Kristus itu Jadi itulah Iman kami Jadi itu tidak bisa Dinyatakan sebagai Argumentasi Untuk membantah Iman ke Kristen Terkait dengan Ketuhanannya Kemanusiaan Karena sudah ada Di dalam semuanya Ada porsinya Dimana ada ayat Yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Manusia sepenuhnya Semua sudah tertera Bang Zuma Cuman saja Bang Zuma hanya mengutip Tekst-tekst yang kau anggap Itu menguntungkan Bagi dirimu Tetapi saya Ketika saya membaca Al-Quran Bang Zuma Saya tidak akan melakukan Hal yang sama Bahkan kalau saya Memotong-motong ayat Seperti yang kamu lakukan Bang Zuma Saya banyak melihat Di dalamnya Kalau saya memotong Dan saya memahaminya Bahwa itu akan terkesan Bahwa Al-Quran itu Hanya dongeng-dongeng belakang Kalau saya memotong Ayat-ayat yang Seperti Bang Zuma Melakukan Tetapi saya tidak melakukan itu Karena saya orang Karena saya tahu Bahwa itu bukan esensi Daripada diskusi Yang ilmiah Kemudian Bahkan Ketika saya punya Dasar-dasarnya pun Dimana ada Injil-injil palsu Dan itu Sama persis Dengan yang isi Dari dalam Al-Quran Tetapi saya tidak Menghadirkan itu Nah karena tidak Esensi dari diskusi kita Tapi itu yang saya Harus katakan tadi Bahwa Isa Al-Masih Yang ada di dalam Al-Quran Dengan Yesus Yang ada di dalam Al-Kitab Itulah pribadi Yang berbeda Itu artinya Bang Zuma Tidak bisa Mengatakan Bahwa saya tersinggung Hal itu Karena dari awal Sudah saya berikan Landasan tentang Posisi saya Sebagai orang Krisna Terima kasih Cukup ya Ijin ya Apa ini masih bodhisangga Atau tanya jawab Bang Jumah Saya kembali dulu Iya Boleh Satu menit Bang Hendi Oke silahkan Jadi Saudara Sebagai orang yang Terpelajar ya Terkait dengan Bible Anda mencoba Membagi hukum Taurat Itu menjadi tiga pasal Lalu kemudian Berasumsi Bayang Bahwa yang dibatalkan Itu hanya beberapa pasal Dua pasal Dan tinggal satu pasal lagi Itu asumsi gereja Karena ketidakberdayaan Gereja kemudian Untuk menggantikan Ajaran orang Yahudi Dengan murni Menggantikannya Dengan ajaran Agan Makhrmwi Ephesus 2 Nomor 15 Disitu sangat jelas Dikatakan apa Di kitab saudara sendiri Menerangkan Adanya Kaida yang sangat jelas Yang menerangkan Bahwasannya Dengan matinya Yesus Dia telah Membatalkan Segala perintah Apa yang dimaksud Entole Di dalam bahasa Yunani Semua perintah Segala perintah Dan segala ketentuan Dokma Dalam bahasa Yunani Ketentuan Ketetapan Hukum Dokma Yang ada di dalamnya Jadi Yesus mati Menurut Paulus Untuk Membatalkan Semua perintah Yang ada di dalam Hukum Taurat Jangan Anda memilah Jangan Anda memilih Karena itu kelihatan sekali Kalau Anda itu penyesat Ini dalam kitab Sudara Makanya orang Kristen Ketika dikatakan Jangan ada ila lain Kristen menggantikan ila lain Mengenambah ila lain Makanya dikatakan Tritunggal Atau Trinitas Karena mereka Tidak lagi menggunakan Perintah Tawad Dengan matinya Yesus Maka perintah itu selesai Makanya Anda mengatakan Tuhan Yesus Karena Tuhannya Bani Israel Anda ganti Dengan Tuhan Romawi Yaitu Yesus Pahami itu Dengan baik Ephesus 2 nomor 15 Dengan matinya Yesus Di atas tiang salib Maka Dia telah membatalkan Segala perintah Dan dogma Ketentuan yang ada Di dalamnya Nah itu dia Jadi Anda tidak bisa lari Ke mana-mana Karena itu sudah Pengakuan Paulus Pendiri antama Anda Sekiranya begitu Bang Handi Jelas sekali bahwa Terkait dengan Nabi Isa Kalau saya menjelaskan Itu runok Diterangkan Di dalam Al-Quran Al-Karim Di dalam Surah Al-Iman Di situ Jelas sekali Di awal ketika berbicara Mengenai Nabi Isa Dan seterusnya Itu Nabi Isa datang Kepada Bani Israel Lalu kemudian Beliau mengatakan Dia adalah rasul Untuk Bani Israel Lalu kemudian Dia menerangkan lagi Kepada Bani Israel Ini kalau mau dibahas Korrelasinya dengan Iman Kristen Itu apa Sementara Nabi Isa Mengajarkan Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Ini pengajaran Dari Nabi Isa Inilah jalan yang lurus Jalan yang lurus Yang diajarkan oleh Nabi Isa Adalah menyembah Allah Dan mentaaki dirinya Sebagai rasul Makanya dikatakan Di dalam kitab saudara Pun sama Aku mengenal muridku Aku mengenal pengikutku Pengikutku mengikuti aku Dan mendengarkan aku Yohannes 10 nomor 27 Kenapa saya membawa itu Karena Nabi Al-Quran menerangkan Inna Allah Harap diwarab hukum Pa'abudu Hatta siratim Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah hidup Tidak ada yang sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Berarti jalan lurusnya adalah Mendudukkan Nabi Isa Mendudukkan Yesus sebagai apa Sebagai Tuhan Bukan Mendudukkan Yesus itu Sebagai utusan Tuhan Untuk menuju kepada Yang ada di langit Bukan justru menyembah Yesus Apalagi Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam Diterangkan dalam Al-Quran Wa talim Pa'amma Ahasya isa Minhumul kufra Orang-orang kathir ini kemudian Qala man ansari ilallah Jadi ada pengingkaran Orang-orang Yahudi Kepada Nabi Isa alaihissalam Nah sekarang di kitab saudara Apakah orang Yahudi Ingkar kepada Yesus Ingkar Ingkar Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam Al-Quran menceritakan itu Dan seterusnya Jadi pengikut-pengikut Daripada Nabi Isa alaihissalam Adalah orang yang taat kepada Allah Orang yang kemudian Berserah diri kepada Allah Nah sedangkan Kristen ini siapa? Apakah engkau yang mengajarkan Kepada Kristen Kepada manusia-manusia Yang menuhankah dirimu itu Untuk menyembah kepada dirimu Nah lalu Allah mengatakan Orang-orang kathir Yang akan menyalibkan Yesus Yang akan membunuh Isa Sorry Itu melakukan makar Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu Melakukan kesaksian-kesaksian palsu Dan itu teretam di kitab saudara Yohannes 11 Nomor 53 Matius 26 Nomor 59 Matius 27 Nomor 18 Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu Lucu Orang Kristen menolak kitabnya sendiri Bagaimana orang-orang Yahudi Melakukan tipu dayak Supaya Yesus itu bisa disalibkan Al-Quran mengatakan Wa makar Allah Wa makaru Wa makar Allah Kitab Anda loh yang mengatakan itu Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran Silahkan Tapi Waduh Bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri Matius 26 Matius 26 Nomor 59 Imam-imam kepala Bahkan mahkamah-mahkamah agama Bersokong-kong Untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu Demi untuk membunuh Yesus Al-Quran mengatakan Wa makaru wa makar Allah Mereka orang-orang Yahudi Bani Israel Orang Parisi Melakukan tipuan-tipuan Kesaksian-kesaksian palsu Demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel Itu jelas Nah sementara Hasil daripada tipuan Hasil daripada rekayasa Hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka Anda jadikan sebagai kebenaran Orang yang disalibkan Kemudian Anda Tuhan kan Anda sembah Padahal yang disalibkan itu adalah Judas Iskariot Bukan Yesus Kristus Demikian Silahkan Kita harus adil ya Berita rakyat ke Pak Kristian Baru tanya jawab silahkan Terima kasih Bang Jumat Oke Itu silahkan di ini Saya minta tolong untuk dipasarkan Oke luar biasa Bang Jumat Bang Jumat telah membantu saya sebagian Terkait dengan iman kekristianan Dimana Di dalam kekristianan itu Banyak yang namanya Fitnahan terhadap dirinya Dan itu kami tidak Menolak hal itu Memang itu kata Alkitab Terima kasih untuk itu Bang Jumat Meskipun pada dasarnya juga Bang Jumat Menggunakan dasarnya itu Untuk menyerang Daripada iman saya Tapi tidak apa-apa Tetapi setidaknya Umat Islam memahami hal itu Dalam satu poin Itu dia Bang Jumat Nah kemudian Bang Jumat Tentunya Bang Jumat di dalam hal Kefisus 2 ayat yang kelima belas tadi Dimana Bang Jumat itu Melakukan Atau mengatakan bahwa Itu Membatalkan Itu perintah Tetapi jangan lupa Bang Jumat Bisa juga di dalam Al-Quran Melakukan hal yang sama Sebenarnya Kalau Bang Jumat teliti terkait dengan itu Dimana ada yang diharamkan Dan ada juga yang tidak diharamkan Jadikan begitu Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Jumat Itu tidak bisa dijadikan Sebagai dasar Untuk membuktikan tadi Bahwa Polus itu adalah Mesias itu sendiri Atau Daripada Yesus Kristus itu sendiri Karena kontroversi Daripada apa yang Bang Jumat katakan Dalam satu sisi Kamu percaya Yesus Dalam sisi lain Kamu mengatakan bahwa Polus itu adalah Yesus Jadi Dalam pemikiran Yang saya pahami Bahwa Bang Jumat itu Dia hanya Melakukan Sesuatu yang tidak Dia ketahui Karena kenapa Satu sisi Yesus dibedakan Di sisi lain Juga Dia menyamakan dengan Polus Seharusnya Itu pernyataan semacam itu Tidak akan terjadi Dalam diskusi Semacam ini Bang Jumat Karena kita tahu Bagaimana Cara berpikir logis Terhadap Komentar dan argumentasi kita Jadi Saya tidak heran Dengan hal itu Bang Jumat Jadi Itu yang saya katakan tadi Bang Jumat mengatakan Banyak hal Di dalam Alkitab Yang berbicara tentang Yesus Itu dijelekan Tetapi itu orang Kristen Menjadikan dia Tuhan Oh no Karena ada Ayat yang Selain daripada itu Yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan Yang kami akan sumpah Karena bahkan Dari penolakan itu pun Kita juga akan lihat Kenapa orang Yahudi Itu menolak Yesus Di dalam Yohannes Pasal 8 itu Karena Yesus Karena dia dituduh Dia menyamakan diri Dengan Allah Karena dengan itu Orang Yahudi Dalam perspektif mereka Yesus itu adalah Allah Oleh sebab itu sebenarnya Satu bukti Ketika Yesus Menyamakan dirinya Dengan Allah Itulah menunjukkan Bahwa dia adalah Allah Orang Yahudi saja Memahami tentang hal itu Kenapa orang lain setelahnya Tidak memahami hal itu Tetapi karena Kebutaan kepada kebenaran Makanya mereka tidak Mempercayainya Jadi untuk apa Harus diperdebatkan hal itu Seharusnya Data-data tentang Isa Yang kamu pahami itu Apakah sesuai dengan Sejarah Apakah sesuai dengan Cerita-cerita umum Terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran Itu yang paling penting Tetapi satu hal Yang saya Pernah baca Ketika kelahiran Daripada Isa Dimana Maria Setelah mengandung Dia itu Dan dia melahirkan Di bawah pohon Dan dia disana Ketika melahirkan Maria mengatakan Aduhai Dan dia Sudah selesai melahirkan Dan hal-hal yang semacam itu Tidak ada di dalam Iman kekristen Seharusnya itu Yang kita dibicarakan Supaya apa Supaya posisi Umat keislam Posisi orang kristen itu Terkait pemahaman mereka Tentang Isa Dan juga pemahaman mereka Tentang Yesus Kristus Itu sama-sama kita Percayai Dan kita memahami Dengan sungguh-sungguh Ini adalah Ruang Edukasi Bagi saya Kalau terus Bang Zuma Melakukan sesuatu Dan argumentasinya Mulai dari tadi Dari tadi mulai Sampai Bang Zuma Selesai sampai hari ini Hanya untuk mencari-cari Dalit di dalam Alkitab Dan itu semua Kadur Dan Bang Zuma Tidak tahu sebenarnya Artinya Itu sebenarnya Menurut saya Itu filsafat kosong Yang disebutkan Di dalam Yaakobus Dimana Yaakobus mengatakan Janganlah Kamu menghabiskan waktu Untuk hal-hal Atau filsafat-filsafat kosong itu Jadi apa yang saya harapkan Sebenarnya adalah Di dalam diskusi ini Kita sama-sama Mempresentasikan Pribadi atau sosok Yang kita percayakan Di dalam kitab Kita suci masing-masing Jadi sayangnya Sampai hari ini Saya belum menemukan hal yang demikian Tetapi tidak masalah Saya seorang Kristen Mampu untuk Mempertanggungjawabkan Iman saya Jadi menurut saya Itu Jawaban terakhir saya Apalagi kita Sudah 250 Tentunya Ini Tidak sampai Mau 2 jam Dan Sudah lebih 1 jam Dari apa yang kita Jantikan waktu Terima kasih Baik Padahal Ayat yang diakuti Itu tidak berbicara Seperti itu Atau tujuannya Tidak seperti yang disampaikan oleh Jumah Jumah hanya Copot ayat Sebenarnya Penafsirannya Penafsirannya itu Sangat Keliru sekali Tetapi Puji Tuhan Apologet Kristen ini Atau lawan Debat Jumah Dalam Apologet ini Sangat Cerdas sekali Jawaban-jawabannya itu Sangat Luar biasa Dan bagi saya Itu bukan hanya Sekedar Jawaban Tetapi Merupakan penginjilan Bagi Jumah Dan juga Buat Para pendengar Bahwa Alkitab Adalah Firman Tuhan Paulus Adalah Rasulnya Yesus Kristus Dan Yesus Adalah Tuhan Itu sendiri Kita sudah dengarkan Jawaban-jawaban Beliau Bagaimana Beliau Dengan Gamblang Menjelaskan Secara detail Tentang Yesus Kristus Adalah Tuhan Tentang Paulus Adalah Rasul Dan Bahwa Alkitab Adalah Benar-benar Firman Tuhan Memang Banyak hal Yang Disampaikan Oleh Jumah Tentang Ketiga Poin Ini Dan Dia Berusaha Membuktikan Hal Itu Tapi Setelah Ulham Tuhan Pembuktian Tidak Berdasar Bahkan Bisa Dibilang Bukan Bukti Sebenarnya Dia Tidak Bisa Membuktikan Klaim Dia Klaim Paulus Bukan Rasul Yesus Bukan Tuhan Alkitab Bukan Firman Tuhan Tapi Tidak Ada Bukti Yang Mendasar Hanya Sebatas Klaim Jadi Selamat Tuhan Sekali Lagi Kita Bersyukur Kepada Tuhan Dimana Di Jaman Ini Tuhan Menyirimkan Orang-orang Yang Hebat Yang Cerdas Dan Paham Alkitab Untuk Meluruskan Pernyataan Pernyataan Mereka Yang Mencoba Memutarbalikan Fakta Kebenaran Alkitab Nah Sudah Dalam Tuhan Ada Juga Poin Lain Tadi Sampaikan Oleh Jumah Bahwa Wajar Kalau Kitab Yang Terakhir Membicarakan Kitab Yang Terdahulu Karena Memang Harus Demikian Katanya Ini Sangat Tidak Masuk Akal Sudah Dalam Tuhan Bagaimana Kitab Yang Baru Muncul Tujuh Abad Kemudian Membicarakan Kitab Yang Lebih Dulu Ada Gitu Itu Tidak Masuk Akal Saya Kasih Contoh Gini Seorang Ayah Dengan Anak Dan Anak Dengan Ayah Kalau Ayah Mengomentari Si Anak Bagi Saya Itu Wajar Tapi Kalau Kemudian Si Anak Mengkritik Si Ayah Mengajari Si Ayah Bagi Saya Ini Tidak Masuk Akal Karena Seorang Ayah Lebih Dulu Memahami Segala Sesuatu Seorang Ayah Lebih Dulu Mengerti Segala Sesuatu Dibanding Anaknya Bagaimana Seorang Anak Mengajari Seorang Ayahnya Sementara Ayahnya Lebih Dulu Mengerti Tentang Hal Itu Lebih Dulu Tentang Paham Tentang Dunia Ini Itu Logika Kecilnya Sama Halnya Dengan Pernyataan Jumah Yang Mengatakan Bahwa Kitab Yang Terakhir Boleh Mengkritik Kitab Yang Terdahulu Bagi Saya Itu Sungguh Hal Yang Tidak Mas Pakal Nah Saudara Gudalam Tuhan Seperti Apa Tanggapan Saudara Setelah Menonton Cuplikan Debat Tadi Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Tuliskan Komentar Yang Baik Komentar Yang Positif Komentar Yang Memuliakan Tuhan Dan Yang Memberkati Kita Sekalian Dan Saudara Gudalam Tuhan Di Kesempatan Saya Kembali Mengingatkan Kita Supaya Kita Tetap Semangat Dalam Menjalani Hari-hari Kita Pastinya Suka Dan Duka Senantiasa Silih Berganti Dalam Kehidupan Kita Ada Banyak Hal Yang Diperhadapkan Dengan Tidak Ada Banyak Hal Yang Diperhadapkan Dengan Kita Maaf Saudara Ada Kalahnya Kita Diperhadapkan Dengan Berkat Dengan Suka Cita Dengan Damai Sejahtera Tapi Ada Kalahnya Kita Diperhadapkan Dengan Berbagai Situasi Yang Sulit Diperhadapkan Dengan Situasi Yang Tidak Enak Ada Kalahnya Kita Diperhadapkan Dengan Berbagai Masalah Dengan Berbagai Persoalan Tapi Apapun Yang Kita Alami Hari-hari Ini Mari Kita Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Dan Optimis Bahwa Tuhan Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Ketika Kita Berserah Kepadanya Hal Yang Terpenting Adalah Kita Tetap Berserah Kepada Tuhan Dikesempatan Juga Saya Kembali Ingatkan Kita Supaya Kita Terus Berdoa Buat Hamba Tuhan Para Pendeta Para Penginjul Di dunia Ini Supaya Dipakai Oleh Tuhan Dan Juga Kita Berdoa Buat Apologi Apologi Kristen Supaya Mereka Dipakai Oleh Tuhan Untuk Menjawab Semua Klaim Klaim Yang Keliru Dari Luas Tentang Iman Kristen Tentang Alkitab Tentang Yesus Dan Tentang Rasul Kita Percaya Bahwa Oleh Kuasa Tuhan Tuhan Pasti Mencerdaskan Anak Tuhan Sehingga Setiap Kali Ada Klaim Klaim Tentang Alkitab Yang Memutarbalikan Fakta Kebenaran Alkitab Kita Percaya Bahwa Tuhan Mengirimkan Orang Orang Yang Cerdas Untuk Menanggapi Dan Meluruskan Pernyataan Pernyataan Mereka Seperti Di Video Tadi Jumah Mencoba Mempelintir Beberapa Alkitab Menaksirkannya Sesuka Hatinya Tetapi Puji Tuhan Tuhan Menyirim Seorang Kristen Yang Sangat Cerdas Dan Menjawab Tuntah Semua Apa Yang Sampaikan Oleh Jumah Tuhan Harapan Kita Semoga Semoga Kemudian Hari Ustaz Jumah Tidak Lagi Membicarakan Alkitab Dia Fokus Dengan Agamanya Dia Fokus Dengan Kitab Dan Dia Fokus Dengan Imannya Saya Rasa Itu Lebih Baik Sehingga Ketika Dia Membicarakan Agamanya Membicarakan Imannya Yang Lebih Memberkati Yang Atau Memberkati Pendengarnya Lebih Memberkati Orang Lain Daripada Dia Membicarakan Alkitab Tetapi Pembahasannya Entah Kemana Kemana Penafsirannya Pun Tidak Sesuai Dan Saya Rasa Tidak Menjadi Berkat Bagi Pendengarnya Nah Tuhan Sekali Lagi Apa Tanggapan Saudara Silahkan Tuliskan Tanggapan Komentar Yang Baik Yang Positif Yang Membicarakan Tuhan Yang Memberkati Kita Dan Juga Yang Membuka Wawasan Kita Dan Kiranya Tuhan Yesus Kristus Memberkati Kita Semua Syaang